telah mencabut aturan protokol kesehatan COVID-19 antara lain tes COVID-19 dan masa karantina. Meski demikian, jemaah tetap harus menggunakan masker. Pertanggal 5 Maret 2022, pemerintah Arab Saudi mencabut sejumlah aturan protokol kesehatan asalkan sudah memenuhi vaksin lengkap. Tidak hanya itu, ada aturan lain seperti memiliki asuransi selama untuk biaya pengobatan COVID-19. Meski demikian, jemaah tetap diminta menggunakan masker saat beribadah di Tanah Suci. Menurut saya sangat ketat sih untuk masuk ke Masjidil Haram atau ke mendapati Ka'bah kan itu harus pakai aplikasi tawakal. Nah, itu tuh harus hijau warnanya. Kalau masih ungu tuh berarti masih karantina sih. Iya, ketat. Informasi terkini soal jemaah umroh tiba dari Arab Saudi. Kini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Gracia, adanya pelonggaran kebijakan dari pemerintahan Arab Saudi soal kebijakan tanpa karantina seperti apa? Antusiasme jemaah Indonesia yang terlihat di Terminal 3 saat ini. Tadi kami sempat menanyakan ke beberapa jemaah umroh yang baru saja tiba di Jakarta terkait bagaimana antusias dengan aturan baru dari pemerintah Arab Saudi yang baru ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2022 lalu. Mereka mengatakan bahwa sangat antusias, sangat senang. Salah satunya dengan aturan tidak mewajibkan atau menunjukkan tes hasil antigen ataupun hasil negatif COVID-19 dari tes PCR dan juga tes antigen serta tidak mewajibkan untuk melakukan karantina mandiri. Ini alasannya mengapa? Karena tidak memberatkan para jemaah umroh atau jemaah haji ini dari segi biaya. Selain itu juga, Juno dan juga Saudara, ada beberapa aturan-aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Selain dari kedua hal itu, seperti tidak mewajibkan atau tidak menunjukkan. Hasil tes antigen dari hasil negatif tes PCR ataupun antigen ini juga menghilangkan aturan seperti karantina dari berbagai negara. Selain itu juga, Juno dan juga Saudara, ini juga menghentikan aturan protokol kesehatan salah satunya jaga jarak yang berada di kabah ataupun di masjid. Meski demikian, tadi para jemaah umroh ini juga bercerita kepada saya bahwa tetap harus menggunakan masker berada di tempat-tempat ibadah. Meski demikian, Saudara, kalau di tempat terbuka ini pemerintah Arab Saudi tidak mewajibkan untuk menggunakan masker, tetapi harus tetap melakukan jaga jarak di tempat terbuka. Selain itu juga, segala jenis visa yang digunakan oleh para jemaah umroh ini juga diwajibkan untuk memiliki asuransi untuk pengobatan COVID-19 bagi yang terkena positif COVID-19. Namun tadi kami sempat menanyakan ke salah satu penumpang ini bilang kalau beberapa dari mereka ini masih belum mempunyai asuransi untuk bisa digunakan sebagai pengobatan jika terkena positif COVID-19. Perlu diketahui Juno dan juga Saudara, aturan yang baru berlaku pada hari ini seperti tidak mewajibkan ataupun menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 di sini, di bandara ini masih belum diberlakukan, Saudara. Jadi masih ada beberapa penumpang ini yang masih menunjukkan hasil tes negatif seperti tes dari tes PCR dan juga tes antigen. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Grahasia Adur dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.